Hai kali ini saya akan melakukan unboxing spot welder portable seperti ini spot welder adalah alat lastitik atau solder titik yang digunakan untuk menyambungkan atau menghubungkan baterai menggunakan plat nikel kita buka untuk satu paket pembelian spot welder portable ini akan mendapatkan plat nikel lalu satu buah kabel USB type C terus dua buah weldering pen lalu tentu saja spot welder portablenya ini dia kita sisihkan dulu untuk boxnya kita mulai satu persatu ini adalah plat nikelnya tuh plat nikelnya sendiri ini ada bisa digunakan untuk plat nikel dengan ketebalan 0,1 hingga 0,15 mm jadi variatif tergantung nanti plat nikelnya ketebalan berapa lalu ini ada kabel USB type C yang digunakan untuk mencharger dari spot welder ini untuk soket chargernya di bagian atas ya di bagian sini yang tinggal dicelok saja dan disambungkan ke adapter atau charger dengan voltase 5 volt 2 ampere untuk panjang kabelnya sendiri ini sekitar 1 meter jadi cukup panjang lalu ada weldering pen seperti ini ada dua peaches ini ada alat yang digunakan untuk menitik atau menghubungkan plat nikel dengan baterainya nanti tinggal dipasang saja di slotnya sudah tersedia untuk posisi kanan kirinya ini bebas jadi boleh terbolak balik karena sama saja untuk main dan flashnya seperti ini untuk panjang kabel spot weldering pennya ini adalah 40 cm kita lanjut ke spot welder portablenya untuk spesifikasinya di dalamnya itu terdapat baterai dengan kapasitas 6700 mAh yang dapat di charger lalu untuk bahan bodinya ini adalah metal jadi sangat aman lalu untuk outputnya output untuk spot weldernya atau untuk kelas titiknya itu adalah 4,2 volt dengan daya output 650 ampere jadi sangat besar dengan voltase yang hanya 4,2 volt tapi daya outputnya hingga 650 ampere kalau untuk tombol tombol nya itu saja kita coba nyalakan tekan tombol on off di bagian bawah sekitar 2 hingga 3 detik nanti lampu indikator akan menyala seperti ini untuk yang indikator warna biru di bagian bawah ini ini adalah indikator baterai Untuk kapasitas baterainya Saat ini sisa 2 bar Lalu ada Indikator warna kuning Di sebelahnya Ketika kita tekan dia akan berubah Berpindah Ini adalah untuk mengubah Mode manual dan mode otomatis Jadi Untuk Indikator ini jika yang Menyala Di sebelah kiri Itu adalah mode otomatis Seperti ini Lalu jika yang menyala warna kuning Di sebelah kanan Ini adalah mode manual Untuk yang mode otomatis Ketika Ujung weldering pen ini Menyentuh nikel atau terhubung dengan Pen 1 dan pen 2 yang terhubung Nanti Spot welder ini akan Otomatis mengalurkan Harus listrik Selama Sepersekian detik Jadi akan Mengalirkan listrik Untuk menghubungkan Timah nikel ke Alat yang akan disambung Ataupun Disolder Lalu jika di set di mode manual Nanti kita harus menekan terlebih dahulu Tombol Manualnya di bagian atas ini Baru alat ini akan mengalirkan Arus listrik Jadi untuk perbedaan Perbedaan mode manual dan otomatisnya Di bagian itu Untuk yang otomatis Ketika Weldering pennya Menyentuh Nikel atau terhubung Dengan pen 1 dan pen 2 akan otomatis mengalirkan listrik tetapi untuk yang mode manual harus ditekan tombol bagian atasnya ini baru spot welder ini akan mengalirkan arus listrik oke, lalu untuk yang bagian atasnya ini ada untuk outputnya outputnya bisa kita atur ini bisa kita atur hingga maksimal 6 bar jadi untuk maksimalnya 6 dan untuk minimalnya 1 bar seperti ini untuk yang bar paling kecil itu dayanya lebih kecil untuk yang bar maksimal itu adalah daya outputnya lebih besar tergantung plat nikel yang digunakan untuk ukurannya tipis ataupun lebih debal oke lalu untuk spot welder ini untuk lama pengecasannya sekitar 3 jam dan akan otomatis mati atau otomatis lepas dari charger jika suhu pengecasan hingga 60 derajat jadi jika suhu dirasa terlalu panas pengecasan akan otomatis dihentikan sehingga tidak akan merusak baterai yang ada di dalam spot welder ini dan juga dilengkapi dengan auto off jadi setelah 8 menit tidak digunakan dalam bahasa sinyal seperti ini akan otomatis mati sendiri jadi kita tidak perlu takut jika kita lupa tidak mematikan alat ini dia akan otomatis mati setelah 8 menit ketika tidak digunakan atau jika ingin mematikan secara manual bisa tekan tombol yang di bawah ini nah itu akan mati seperti ini indikatornya mati saya rasa cukup sekian untuk video unboxing spot welder portable kali ini nanti saya akan menunjukkan untuk cara penggunaannya di video berikut ini contoh penggunaan spot welder portable pertama nyalakan terlebih dahulu spot weldernya dengan menekan tombol yang bagian bawah sekitar 2-3 detik ya hingga lampu indikator menyala seperti ini lalu ubah mode spot welder ke mode otomatis dengan menekan tombol yang bagian bawah hingga lampu indikator warna kuning menyala di sebelah kiri sudah lalu kita atur terlebih dahulu untuk power outputnya dengan menekan tombol yang bagian atas terdapat 6 bar itu dapat kita atur sesuai kebutuhan output yang akan kita gunakan itu mulai dari 1 bar hingga maksimal 6 bar oke jika sudah diatur pasang kabel spot welding pennya jika sudah kita akan coba untuk melakukan penyambungan pada baterai tinggal pasang saja dan tekan ujung pen pada kawat nikel nah nanti akan otomatis menyambung sendiri atau akan akan mengalir sendiri jika kita atur ke mode otomatis ya seperti itu bisa dilihat hasil soldernya ini keras ya jadi sangat kuat walaupun hanya sebentar saya rasa cukup sekian terima kasih selamat menikmati